Presiden Jokowi Dodo pada Jumat 3 Mei 2024 menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang terjadi pada 16 hingga 30 April 2024. Presiden pun memerintahkan agar seluruh pengungsi erupsi Gunung Ruang bisa segera direlokasi. Presiden Jokowi menyebut letusan ini berdampak pada lebih kurang 9.000 pengungsi dan sekitar 12.000 penduduk yang perlu dievakuasi. Tak hanya itu, letusan ini juga berdampak pada penutupan bandara salah satunya Samratulangi di Manado. Dalam kesempatan itu, Presiden meminta jajarannya untuk segera merelokasi warga terdampak. Berdasarkan tata ruang yang ada, para pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke tempat asalnya. Relokasi permukiman dan utusan pertanahan harus dipercepat termasuk terkait rumah dan pekerjaan. Dalam rapat tersebut, Presiden juga meminta jajarannya memastikan lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi sudah clean and clear. Bahkan Presiden secara khusus meminta kepada Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono untuk turun langsung ke lapangan. Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk segera membuat skema terkait pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, skema bantuan selama relokasi, hingga kalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan relokasi tersebut. Sementara itu, Menko PMK Muhajir Effendi menyebut para pengungsi akan direlokasi ke Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan yang memiliki tipologi mirip dengan lingkungan Gunung Ruang. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga menegaskan rumah bagi warga akan dibuat permanen karena lokasi Gunung Ruang harus kosong untuk wilayah konservasi. Terima kasih telah menonton!